Alat musik kaskedang dari bambu yang dikenal dengan nama tatong ini dimainkan seribu siswa-siswi sekolah dasar sekecamatan Ome Suri dan Buya Suri saat hari terakhir festival Uyelewun di desa Balawring pada Rabu 16 Agustus 2023. Lincah jemari siswa-siswi mengetuk dawai bambu menghasilkan harmonisasi bunyi di telinga pengunjung. Bunyi seribu tatong ini membuat suasana senja di pelataran teluk-teduk Balawring terasa semakin semarak. Sekitar 30 menit setelah tatong dimainkan, beberapa anak-anak masuk ke dalam lingkaran dan menari dengan enerjik. Penampilan tatong berhasil mengundang Decah Kagum Pengunjung Festival yang merupakan bagian dari rangkaian promosi wisata pesona empat teluk lembata ini. Kepala desa Lewuwayan, Emanuel Edo yang juga pegiat budaya mengatakan mereka membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk menyiapkan penampilan anak-anak memainkan seribu tatong. Baginya, tatong merupakan spirit sekaligus media pemersatu yang mengikat seluruh lapisan masyarakat adat kedang yang tersebar di kaki dan lereng gunung Uyelewun. Jadi kalau kita bicara makna, maka ini yang sebenarnya adalah satu kelarisan tradisi yang tadinya tidak diketahui oleh satu Yelewun. Ini saya, kita sengaja menaikkan untuk bagaimana kita mengenal bahwa alat musik ini orang kedang punya, supaya tidak menjadi perdebatan untuk semua penghuni kedang, maka kita bersatu dengan sendirinya dalam konteks musik ini. Itu nilainya di situ. Alat musik tatong saat ini didorong sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lembata ke Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi. Emanuel mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan naskah publikasi dari alat musik berbahan dasar bambu ini. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.